Halo semua, selamat datang di channel Kazuki Impact Di video gue kali ini, gue akan melakukan review update terbaru Honkai Impact 3 C Server Beta version patch 3.3 Yang dimana versi aslinya akan update tidak akan lama lagi Oke, gak perlu nunggu lama, langsung aja kita cek ke bagian beta preview Pada update kali ini, kita akan mendapatkan 2 new battle suite Yang pertama yaitu Awakening Dimensional Breaker, S-Rank Hearsher of Reason Dan yang kedua yaitu Valkyrie Ranger Augmented Core atau Void Drifter Nanti gue akan melakukan sedikit review untuk kedua Valkyrie baru tersebut Selanjutnya ada Stigmata baru, Wealth Young, dan senjata baru, Key of Reason Kalau lo mau gacha HR, maka lo harus wajib dapetin Stigmata sama senjatanya Lalu selanjutnya ada Game Change and Improvement dari beberapa Valkyrie Di antaranya ada Sele Swallow Tile Phantasm, Molotov Cherry and Blueberry Bleach oleh Nyeva Bersaudara Phoenix, serta Luna Kindred Yang mau gue bahas adalah yaitu perubahan yang Phoenix bagian kedua Ketika Phoenix event, disitu ada durasi yang sangat singkat Kalian pencet combo tag, disitu Phoenix langsung ngedash Nah ini disini waktunya agak lebih lama daripada yang sebelumnya Selanjutnya adjustment-adjustment di bagian equipment yang lumayan banyak Disini ada sekitar 17 weapon yang ada adjustment Nanti kalian bisa cek aja di video description Yang gak mungkin gue jelasin semuanya karena nanti bakal kelamaan dan kalian juga bosen Mending dibaca aja gitu kan Selanjutnya di bagian Memorial Arena, kita dapet boss baru Namanya yang pertama MHT 3 Packs Terus yang kedua ini Baldur ya, sekitengkat aja deh Baldur Terus yang ketiga ini Erchennaik Artemis Ini gue baru nyoba dikit aja sih, ini thank you banget Serius guys, ini susah banget Yang kedua yaitu score rewards replaced by challenge rewards Which are granted after challenging certain times Artinya apaan tujuk? Gue kagak ngerti Sama, gue juga kagak tau Di Memorial Arena, kalian pasti tau dong yang namanya score rewards Dapet score tertentu, nanti dapet reward tertentu juga Tapi ini bukan final score ya Buat yang kayak dapetin emblem tuh Ini beda Nah ini kalian nanti diganti Cukup challenge beberapa kali saja Boss Memorial Arena ini nanti kalian udah dapet rewardnya Selanjutnya Captain cuma bisa lihat ranking di current group New Season Info and Boss List Mungkin ini kali ya, ini belum tau Ini masih belum dapet info lebih jelasnya Nanti kalian bisa cek aja langsung ketika versi aslinya udah rilis Yang baru lagi di bagian Time Works Di sini ada Six Cell Core, Advent Match, Twin Souls, dan Elf Match Ini stake-nya kalian untuk masuk stake ini Membutuhkan yang namanya Factory Pass Jadi kalau gak ada ini, kalian gak bisa masuk Mungkin nanti dapet dari shop atau mungkin dimana Six Cell Core, kalian bisa dapet random bintang 4 stigma Di antaranya Einstein, Edwin Hubble, Darwin, Jingwei, dan Fuwa Musician Di stake Time Works ini kalian juga bisa dapet material upgrade untuk equipment Material upgrade untuk stigma Dan material upgrade untuk elf Skill-skill elf Nanti kalian bisa coba sendiri ya setelah update 3.3 Pindah ke bagian Foundry Yang pertama kalian bisa memiliki 3 copy untuk beberapa equipment yang sama Wah ini mantep nih Auto ngambil puha musisian men Ini stigma gratisan yang OP banget Terus kalian juga bisa ngedapetin stigma ini Dengan material yang lebih murah Daripada sebelumnya Kalian butuh obsidian Terus butuh Apalagi dah itu lupa dah gue Dan yang terakhir di Foundry ini tersedia stigma OJR Nah kalian gak harus ngambil lah itu mah Selanjutnya yang baru lagi pas ganti foto profile atau istilahnya itu ngeganti avatar kalau disini Ini tampilannya beda lagi yang sebelumnya jajaran jajaran Valkyrie Nah ini ada pilihan-pilihannya nih Like all character outfit Menurut gue sih ini lebih simple ya guys daripada yang sebelumnya Selanjutnya kita kalau mau ngeganti frame atau border Disini juga bisa langsung Kayaknya ada border baru nih Infonya buat dapat border ini Kalian harus beli battle pass terlebih dahulu Selanjutnya kita ke bagian shops Gak ada yang berubah ya Armada terminal Masih sama aja Event shop Ini buat bounty mark Masih sama Kayak yang sebelumnya Lalu di battle arsenal Ada material baru Namanya talent gem x Berhubungan dengan elf Kegunaannya masih kurang paham Ini buat apa Lalu ke world treasury Sama aja Gak ada fragment yang baru Nambah disini Ini dia yang udah gue tunggu-tunggu Di exchange shop ini Kalian sekarang udah bisa beli Weapon Yang bagus-bagus banget Pake resonator Caranya kalian Untuk membeli weapon disini Harus salvage weapon bintang 4 Hasil dari gacha Buat ngeconvert weapon Jadi weapon resonator Kalian butuh yang namanya Reson convert Ini disini Cuma bisa beli 4 kali Yang 40 Oke Ayo kita coba Ngeconvert weapon Jadi weapon resonator Gimana caranya Masuk aja ke menu salvage Terus klik convert Terus pilih Weapon mana Yang mau kalian convert Untuk jadi weapon resonator Untuk ke convert Satu weapon Menjadi weapon resonator Ini kalian butuh 10 recent convert Jadi disini gue Cuma bisa Ngeconvert 4 senjata aja Terus kita klik salvage Nah ini dia Udah berhasil Dapat weapon resonator nya Untuk saat ini Kalian cuma bisa ngeconvert 4 weapon aja Jadi weapon resonator Karena tadi cuma bisa beli 40 recent convert aja Gue gak tau Itu nanti bakal bertambah Atau kagak Gue denger-denger nih ya guys Kalian bisa tuker Satu honkai core Jadi 1k weapon resonator Maksimalnya 4 kali Jadi mendingan kalian Siapin aja Honkai core kalian Buat dituker Jadi weapon resonator Ini list weapon shop nya Ada mjolnir Ada blood dance Rai kiri Kalau gue sih nanti Niatnya mau ngambil Ice epilum Sama flint Gue butuh banget 2 ini Buat di memorial Disini gue liat Weapon-weapon Yang bisa kalian ambil Itu oke-oke semua lah ya Buat didapetin Enaknya sekarang itu Kalian kalau mau ngereset Disini Kalian udah gak perlu Lagi pakai kristal Sekarang cukup Pakai 1000 asterite aja Kalian udah bisa reset Exchange shop Sampai nemu Senjata atau stigma Yang kalian pengen Selanjutnya Di update 3.3 ini Kita mendapatkan Beberapa kostum baru Yang pertama itu Kostum white comet Ya akhirnya Si white comet ini Dapat kostum juga Bosan gue ngeliatnya Itu-itu mulu Selanjutnya Ada void rifter Ini kalian bisa dapetin Setelah upgrade Setelah upgrade Bintang 4 Augment core nya Pakai ranger Kita juga dapet Outfit summer nya Dari si HOV Yang menurut gue Ini lebih kawai Dari yang S Jadi gue kagak nyesel Sama sekali Kagak ngambil yang S Yang dimana Ngedepatinnya Harus pakai kristal Sedangkan ini Kalian bisa Ngedapetin Cuma dari event Selanjutnya Selanjutnya Ada kostum barunya Rita Phantom Iron Ini Gila Mantap boy Wahai sangat Selanjutnya Kita dapat kostum Silly Oh my god Nani Omae wa Mou shindeiru Barunya Onesan Ini bikin gue Makin cepet-cepet Pengen update Aduh Dan ini bisa kalian dapetin Gratis dari event Nggak harus beli Oke Sudah cukup Ngebahas apa aja Yang baru di update 3.3 ini Selanjutnya Gue akan melakukan Mini review Untuk Void Drifter Dan Hasher of Reason Karena ini mini review Jadi yang gue bahas Cuma dikit aja Oke Langsung aja Jadi si Void Drifter ini Dia Valkyrie Tipe range Dan juga melee Basic attack keempat Dia kalau ke hit musuh Ini bisa summon Black hole selama 3 detik Juga ada cooldownnya Selama 10 detik Ultimate activation dia juga Summon black hole Ini dari skill-skillnya Yang gue baca nih ya Dia ini Damagenya paling gede Dari combo attack Caranya yaitu Tap hold Terus Tap 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 3 kali Nah ini disini Dia Setiap combo attacknya Nambah 10% Total damage Stack 5 kali Berarti kita dapet 50% Total damage Multiplayer Combo attacknya dia Ngisi Hazard bar Dan ketika full Void Drifter Dan musuh di sekitarnya Akan kena stun Selama 3 detik Void Drifter juga dapet Tambahan Physical damage Apabila Menyerang musuh Dengan tanda Point mark Seperti di lingkarin ini Point mark bisa didapet Dari attack keempat Dari basic attack Dan juga key te Sekarang kalian pasti mikir Worth gak sih Triple S-in Void Drifter ini Oke bagi gue sih Worth banget Ini gue bakal tunjukin Video dia di memorial Gameplaynya dia Gimana OP-nya Void Drifter ini Karena dia Valkyrie physical Maka gue pake Support physical Dan juga stigma physical Dan juga stigma physical Dan juga stigma Dan juga sabemos Dan juga implement gratis Dari Gibborg Dari Lu Sos Da Untuk Oke, yang terakhir mini review Hazard of Reason HOR ini damage-nya bergantung pada Hazard bar yang namanya Constructium Damage HOR paling gede itu salah satunya Pass Charge Attack Yang dimana setiap Charge Attack-nya itu butuh 120 bar Constructium Makanya Constructium ini penting banget buat HOR Buat ngisi bar Constructium ini cukup tap-tap-tap aja 4 kali Nah ini akan ngedrill gini, ngebor, nah itu akan mengisi bar Constructium-nya Pas lagi ngebor gini, HOR imun terhadap serangan dari depan Dan Ultimate Devasion-nya ini Triggered Time Fracture guys Bisa kalian lihat Nah setelah Charge Attack-nya ini, Bar-nya ini berkurang Lalu kalau udah gak ada musuh, lagi jalan-jalan, ini dia bakal berubah, transform Jadi naikin motor, ini motornya ini namanya Usagi guys Namanya Usagi, kelinci ya kalau gak salah ya Ini dia Ulti HOR yang kece, beda dari Valkyrie-Valkyrie yang lain Setelah Ulti HOR akan mengisi 480 Constructium Max duration-nya 17 detik Dan ketika mengendarai Usagi, akan menembakkan laser-laser yang namanya hover guns ke musuh di sekitar Lalu nih ya guys, ketika kalian mengendarai Usagi dalam durasi Ulti ini Kalian bisa tap attack untuk perform spin drift Ini mengkonsumsi 240 Constructium Dan jangan lupa juga, tap effect untuk ngasih debuff, analyze ke musuh sehingga musuh menerima lebih banyak damage Oke segitu aja dulu review dari gue untuk update patch 3.3 versi beta ini Semoga apa yang gue sampaikan dapat bermanfaat buat kalian Gue minta maaf kalau misalkan review gue ini acak-acakan dan suaranya kagak jelas Well, bye-bye, see you in the next video Thank you Bye-bye, see you in the next video Bye-bye, see you in the next video